Pemirsa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, menurunkan nilai ambang batas seleksi masuk calon pegawai negeri sipil 2019. Pemerintah juga menambahkan isu radikalisme dalam seleksi masuk CPNS tahun ini. Setelah resmi membuka pendaftaran untuk calon pegawai negeri sipil kemarin, Menteri Pan-RB mengumumkan penurunan nilai ambang batas atau passing grid seleksi masuk tahun ini. Penurunan nilai seleksi masuk CPNS ini karena tahun lalu di sejumlah kebupaten kota ada yang tidak lulus sama sekali. Meski mengurangi nilai ambang batas, pihaknya menambah tes terkait radikalisme secara umum. Diketahui CPNS tahun ini membuka 152 ribu formasi. Pendaftaran dibuka hingga 24 November 2019. Tapi saya kira itu tidak ada masalah. Diturunkan karena apa Pak? Passing gridnya diturunkan atau mempengaruhi kualitas nanti itu Pak? Oh tidak, tidak. Karena ada soal mengenai radikalisme masuk. Jadi isu-isu kebangsaan. Jadi kalau tidak kemarin itu sampai ada beberapa kabupaten kota yang tidak ada yang lulus. Itu menurut saya, padahal kan kasihan juga. Kami butuh pegawai, tapi di sisi lain dari hasilitas itu soalnya ketinggian. Tapi dirubah mengenai kawasan kebangsaan, mengenai Pancasila, mengenai ancaman secara umum, radikalisme. Terima kasih. Terima kasih.